Intro Inilah daftar nama, agama, dan pasangan asli pemain sinetron Hidayah Cinta yang tayang di SJTV 1. David Hoffman David Hoffman merupakan sosok aktor kelahiran Blitar tanggal 13 November 2019 1975. Aktor berusia 49 tahun ini diketahui memeluk agama Islam David Hoffman telah memulai karirnya sejak beberapa tahun silam dan sering terlibat dalam beragam judul sinetron Namanya pun menjadi perhatian publik ketika ia membintangi sinetron populer terpaksa menikahi tuan muda yang tayang di ANTP Untuk hubungan asmaranya, diketahui ia telah menikah dengan perempuan bernama Adinda Bonita 2. Mike Amalia Mike Amalia Sarjono lahir pada tanggal 24 April 1977 Ia adalah seorang pemeran, pelawak, dan model Indonesia Ia merupakan finalis couple girl, majalah mode pada tahun 1993 Dan diketahui ia memeluk agama Kristen Nama Mike Amalia mulai dikenal publik ketika ia bergabung Dalam acara sketsa komedi Extra Pakansa Setelah itu, ia terjun ke dunia acting dengan film layar lebar yang berjudul Angker Batu pada tahun 2007 Selain film, ia juga telah sukses membintangi puluhan judul sinetron populer Indonesia Salah satunya adalah Mahligai Untuk Cinta yang tayang di RCTI Untuk hubungan asmaranya, Mike Amalia telah menikah dengan aktor Tora Sudiro pada tahun 2009 3. Debbie Sagita Debbie Sagita adalah seorang aktris berkebangsaan Indonesia Ia lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1996 Berusia 27 tahun dan beragama Islam Debbie Sagita memulai karirnya sejak tahun 2013 Dengan menjadi seorang model Kemudian ia terjun ke dunia acting Dengan membintangi sinetron yang berjudul High School Love Story pada tahun 2015 Selain sinetron, Debbie Sagita juga telah sukses membintangi beberapa judul film layar lebar Dan puluhan judul FTP Indonesia Untuk hubungan asmaranya Ia telah memiliki pasangan kekasih bernama Marco Ivanos Hal tersebut terlihat dari banyaknya unggahan momen potret mesra bersama di media sosialnya masing-masing 4. Cutsipa sebagai Gia Amira Cutsipa Hanna Salsabila lahir pada tanggal 18 September tahun 1998 Adalah seorang pemeran dan model Indonesia Cutsipa memulai karirnya di dunia seni peran Dengan membintangi sinetron Aisyah yang tayang pada tahun 2007 Dan namanya pun mulai dikenal publik saat dirinya berperan sebagai Maisaro Dalam sinetron tukang bubur naik haji The Series di tahun 2013 Namanya sukses mencuri perhatian publik ketika ia didapuk sebagai pemeran utama Dalam sinetron Tajwi Cinta yang tayang di SJDP Untuk kisah asmaranya Cutsipa sering dikatakan dekat dan memiliki hubungan asmara dengan lawan mainnya di sinetron Namun hingga saat ini ia belum ada mempublikasikan siapa yang menjadi tampatan hatinya 5. Miska Chandrawinata sebagai Aslam Miska Chandrawinata memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia Dengan membintangi sinetron yang berjudul Inikah Rasanya pada tahun 2005 Setelah itu, pemeluk agama katolik ini Banyak mendapat tawaran untuk membintangi berbagai judul film, webseries, dan sinetron populer Indonesia Beberapa sinetron yang sukses dibintanginya adalah Anak Jalanan, Anak Langit, Cinta Suci, Samudera Cinta hingga Cinta Setelah Cinta di tahun 2023 Untuk kisah asmaranya, pria kelahiran 29 Maret 1987 ini Pernah berpacaran dengan aktris cantik Jessica Mila di tahun 2016 Namun hubungan mereka telah kandas di tengah jalan 6. Kassandra Lee sebagai Rati Kassandra Lee adalah seorang pemeran, model, dan penyanyi Indonesia Ia lahir pada tanggal 15 Maret tahun 2001, usia 23 tahun dan beragama katolik Kassandra Lee mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai anggota grup vokal LOP pada tahun 2011 Kemudian ia terjun ke dunia akting dengan membintangi sinetron yang berjudul Hanya Kamu pada tahun 2012 Semenjak itu, ia sukses membintangi belasan sinetron populer lainnya Salah satu judul sinetron yang melampungkan namanya adalah Sinetron Anak Langit yang tayang di tahun 2019 Untuk hubungan asmaranya, ia tengah menjalin hubungan asmara dengan aktor ganteng Ryu Ken Lee Mereka pun sering membagikan momen potret mesra mereka di media sosial Instagramnya 7. Indro Andika Indro Andika Fisher lahir pada tanggal 10 Juli 1987 Ia adalah seorang pemeran dan disjoki Indonesia Diketahui ia memeluk agama Islam Indro Andika mengawali karirnya di dunia hiburan Indonesia sejak tahun 2002 Ketika itu ia bermain di sinetron Izinkan Aku Berlebaran Sekali Lagi Sejak saat itu Indro Andika rajin membintangi berbagai judul film FTP dan juga sinetron Indonesia hingga saat ini Terakhir, ia ikut membintangi sinetron Cinta Dua Hati yang tayang di tahun 2023 Untuk hubungan asmaranya Indro Andika telah menikah dengan aktris cantik Tengku Dewi Putri pada tahun 2017 8. Reksi Rizki Reksi Rizki Wahid lahir pada tanggal 16 Januari 1992 Ia merupakan seorang pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Reksi memulai karirnya di dunia hiburan dengan mengikuti acara Take Me Out Indonesia Sebelum akhirnya terjun ke dunia modeling Kemudian ia mulai terjun ke dunia akting Dengan membintangi sinetron yang berjudul Masa Muda di tahun 2017 Beberapa judul sinetron populer yang dibintanginya adalah Anak Langit Cinta Karena Cinta Cinta Dua Pilihan Hingga Tajut Cinta di tahun 2023 Kini ia ikut membintangi sinetron terbaru Hidayah Cinta SCTP Yang berperan sebagai Aditya 9. Ryu Ken Lee Ryu Ken Lee lahir pada tanggal 12 September tahun 2000 Adalah seorang aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Ryu Ken Lee terjun ke dunia akting pada tahun 2020 Dengan menjadi figuran di webseries yang berjudul Setelah Malam Tiba Kemudian pada tahun berikutnya Nama Ryu Ken mulai dikenal setelah Memberankan tokoh Aldo di serial televisi Yang berjudul Dari Jendela SMP Pada tahun 2022 Ryu Ken Lee tergabung ke dalam grup vokal pria Bernama Oxygen Untuk hubungan asmaranya Ia tengah menjalin kasih dengan aktris cantik Cassandra Lee 10. Intan RJ sebagai Lestari Pemilik nama lengkap Intan Rizki Zainab Lahir pada tanggal 22 Desember 1984 Ia merupakan seorang pemeran, penyanyi, dan presenter berkebangsaan Indonesia Intan mengawali karirnya di dunia hiburan sejak tahun 1993 Dengan menjadi seorang penyanyi cilik Karirnya di dunia musik terbilang sukses Terbukti Intan RJ telah berhasil mengeluarkan 5 album dan 4 single Setelah itu Ia memulai debutnya dalam dunia acting Dengan membitangi sinetron yang berjudul Pelangi di Matamu Yang berperan sebagai Alena Pada tahun 2001 Nah itulah daftar nama, agama, dan pasangan asli Pemain sinetron Hidayah Cinta SJDP Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembahasannya Pemain sinetron Hidayah Cinta